Oke Ibu mungkin tujuan ke Baris Vim pada hari ini ada agenda apa? Ya, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman media udah nungguin saya dari tadi siang gitu Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Alhamdulillah saya sudah membuat LP di Baris Vim dan baru saja selesai Terkait apa itu? Bisa dikasih laporannya mengenai apa? Mengenai kasus saya yang sedang selama ini yang viral ya? Detailnya Bu, mungkin laporannya mengenai apa dan siapa yang terlapor? Ya mungkin sebaiknya Bu Terkait laporan yang diopilkan saya ini mungkin ada dugaan ya Tahun 12 tahun 2002 tentang kekerasan, tidak ada kekerasan seksual Begitu Jadi kita patut menunggu video yang disitu dan lebih lanjutnya mungkin akan di dalam Bukti yang dibawa apa aja? Kalau yang terkait bukti ada bukti rekaman, beserta foto dan video-video yang lainnya Kabarnya hari ini Bang Dioliva? Nah kabarnya hari ini Bang Dioliva mungkin pimpinan saya lagi ada meeting Jadi saya dari kantor Dioliva Imara yang associate ya mendampingi beliau Ibu mungkin setelah flashcon kemarin katanya ada isu kalau sudah bernamai dengan pihak sana Bu Itu benar apa gak sih Bu sebenarnya? Ibu tidak pernah sama kamu Mungkinnya saya baru aja selesai membuat LPN Ini tinggal menunggu pemanggilan ya Mungkin ada yang ditanyakan atau bagaimana sih Bu mungkin kenapa baru sekarang pada screennya? Mungkin laporan hari ini Ya jadi saya kan kemarin itu masih berupaya ya menemukan secara jalur politik gitu Dari pengaduan saya di DPRD, semua saya melangkap katek-katek gitu ya Tapi rupanya juga tidak ada intikan baik dari pihak bupati dan keluarganya Dan semua pihak-pihak yang terkait dalam soalan kali ini Dan akhirnya hari ini saya benar-benar melangkah ke barang screen untuk memproses ini secara hukum Bukan juga pernah Bu punya hubungan juga dengan terlapor ya? Itu boleh dikasih tahu Bu, kapan sih Bu hubungan itu berakhir dan kenapa? Apakah gara-gara itu juga Ibu melaporkannya? Kalau hubungan sih dengan obnubupati ini, itu masih sampai 2023 Februari Saya melayani dia dan itu, itu yang udah saya diserahkan semua tadi di dalam Melayani dalam arti apa Bu, boleh? Melayani ya secara kontak fisik Ya dalam tanda fisiknya, mungkin teman-teman bedanya sudah bisa Tapi itu atas dasar, suka sama suka atau bagaimana Bu? Ya itu yang saya katakan bahwa saya tidak bisa juga menghindari dalam persoalan kasus saya ini ya Itu karena ada ancaman juga bagi saya Gue kemarin kan melakukan somasi ya, beberapa minggu lalu Ibu sempat melakukan somasi ya, sebelum melakukan melado untuk dikuat LP Somasi Tidak ada somasi Tanya pengaduan saya di DPRD, Kabupaten Perontalo Itu di tanggal 25 Agustus 2022 Terus saya membuat lagi, memirimkan surat resmi ya, di DPRD itu di tanggal 12 Juni 2023 Bu, kabar baiknya juga, warga sana juga kabarnya di sini ya, mendemo ya Ya sudah, kabarnya sudah sampai sana santer ingin Bupati tersebut turun Bu ya Iya Itu jadi kabar baik juga buat ibu, mampu? Iya Iya Itu memang demo-demo yang terjadi kepada Bupati itu memang sudah dari setahun yang lalu Sejak awal kemunculan saya ke pabrik, gitu Di 2022, bulan Agustus Bu, dari kemarin sempat press call-nya awal itu Apakah dari pihak sana ada komunikasi tidak, Bu Sebelum akhirnya ibu melaporkan ini kembar reskrim? Tidak ada sama sekali, gitu Bahkan saya juga di sini mempertanyakan gitu ya Peran Bupati ini, gitu ya, sebagai pihak yang terlapor Sebagai pihak yang terkait dalam persoalan kasih saya ini, dia dan istrinya Itu tidak sama sekali melakukan konferensi PED sampai hari ini kepada pabrik Bahkan hanya menyuruh orang-orang dia, gitu Melalui tangan-tangan orang lain Melaporkan saya secara hukum, ke koda, ke kores, gitu ya Bahkan kemarin pun ada demo di Jakarta Itu juga dilaporkan ke koda Metro Jaya, gitu Dan tidak ada klarifikasi langsung dari beliau berbuat, gitu Hmm Selamat menikmati